Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah SWT Yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan Untuk dapat berkumpul pada ruangan zoom malam hari ini Salamat beserta salam kita kirimkan juga pada Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alimuhammad Baiklah teman-teman yang hadir pada ruangan zoom malam hari ini Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua Apakah teman-teman pernah mengalami kondisi Seperti yang tertera pada gambar di atas ini ya Teman-teman bisa lihat Nah biasanya kan di zaman sekarang tuh Ibarat kata kalau misalnya kita lagi kumpul nih Sama teman-teman satu circle kita Itu biasanya Kita tuh kan saling bercanda tuh satu sama lain gitu Dan biasanya tuh gak ada baper-baperan kan satu sama lain Maksudnya mau sekasar apapun bercandaannya Jadi gak ada yang dimasukin hati gitu Tapi pernah gak sih dari teman-teman yang hadir malam hari ini Pernah gak sih ada posisi dimana saat Kalian ngebecandain teman satu circle Yang biasanya gak ada baper-baperan Terus tiba-tiba dia marah gitu Langsung kayak bad mood Langsung gak terima dibicandain gitu Nah semuanya yang hadir di ruangan zoom ini Pernah gak mengalami posisi seperti itu? Pernah Pernah kayaknya pernah ya Pernah Nah jadinya kan kalau misalnya mereka Mereka Apa kayak langsung marah Langsung sensitif saat dibercandain Itu kan ngebuat yang tadinya kita lagi have fun-have fun nih Lagi seru-seruan satu sama lain Tiba-tiba kita jadi ngerasa gak enak gitu Jadi ngerasa bersalah Jadi ngerasa Duh kenapa sih Kenapa sih aku gak bisa ngontrol omongan gitu Kenapa tadi aku harus sebecanda itu sama dia gitu Nah bahkan pas sampai di rumah pun Kita masih overthinking Masih ngerasa kayaknya Coba aja kalau tadi aku gak ngomong gitu ya gitu Pasti situasinya gak bakal canggung kayak sekarang Pasti aku gak bakal kayak gini gitu Andai aja aku lebih memfilter apa yang mau aku bicarain Nah kayak gitu intinya Jadi setelah kejadian ini Pasti kita ngerasa pas lagi Apa ya maksudnya pas lagi ngumpul lagi Pasti kita jadi ngerasa Lebih pendiem Lebih hati-hati kalau ngomong Yang tadinya mungkin kita cerewet Kayak luwes bercandanya Tiba-tiba jadi ngerasa ada batas gitu Karena kita merasa itu semua salah kita gitu Bener-bener pernah ngalamin hal kayak gitu Pernah gak? Kayaknya pernah ya Disini udah banyak Udah banyak yang ngangguk-ngangguk juga Pernah Nah berarti jika pernah Itu teman-teman udah ngelakuin self-blaming Apa itu self-blaming? Self-blaming itu Menurut Garnovsky, Krej, dan Spinaven Jadi self-blame itu adalah pola pikir Menyalahkan diri sendiri Atas peristiwa negatif yang dialaminya Artinya Teman-teman itu cenderung Terus menerus untuk menyalahkan diri teman-teman Atas suatu kejadian Yang sebenarnya itu terjadi Di luar kendali kita gitu Jadi Semuanya terjadi di luar kendali kita Tapi kita terus-terusan menyalahkan diri kita sendiri Yang akhirnya Mengakibatkan Mental kita jadi terganggu Penyebab utama self-blaming itu teman-teman Yang pertama nih Adalah kebiasaan mengkritik diri sendiri Teman-teman bisa lihat Gambar yang disajikan pada PowerPoint ini Misalnya nih kayak disini kan ada teman-teman Buat yang cewek atau yang cowok Nih misalnya kita lagi ngaca kan Tiba-tiba pas kita lagi ngaca tuh Kita kayak lihat Kok gue cabi banget ya Kok Buat wajah gue kusam Kenapa sih gue harus jerawatan Kenapa sih gue gak bisa secantik dia gitu Nah Pemikiran-pemikiran yang menganggap diri kita itu gak sempurna Dan lebih rendah daripada orang lain Atau bisa kita bilang dan mengkritik diri sendiri Itulah sebenarnya yang menyebabkan kita melakukan self-blaming tadi Atau terus-terusan jadi nyalahin diri kita sendiri Yang kedua Memiliki kepribadian obsesif Dimana artinya kita tuh selalu menuntut kesempurnaan Buat disini nih Dulu Waktu zamannya SMA Pasti punya dong ya teman yang Kayaknya tuh ambisius banget Jadi misalnya nih Dia dapet kayak misalnya Algon Dia dapet nilai 90 Tiba-tiba dia bilang gini Kenapa sih gue harus ceroboh Coba kalau misalnya tadi gue gak ceroboh Pasti gue udah dapet nilai 100 Padahal kan sebenarnya nilai 90 itu udah cukup gitu Mau sampai kapan gitu Kita sebagai manusia Itu adalah makhluk Yang tidak akan pernah sempurna Kita selalu Punya hilang dan salah gitu Jadi Jika kita menetapkan standar terlalu tinggi Saat kita tidak berhasil mencapai standar tersebut Maka kita tidak akan pernah mengapresiasi Atau menghargai Usaha-usaha yang sudah kita lakukan Terus yang ketiga Ada trauma masa lalu Ini seperti kayak Bullying Mungkin teman-teman disini bisa Pernah menjadi pembuli Atau yang dibully Itu pasti Pasti akan lebih menyebabkan kita Melakukan self-blaming ini Dan yang terakhir adalah Terlalu mengutamakan Pendapat orang lain Ini teman-teman disini ya Kita semua ya Itu sampai saat ini Masih peduli banget nih Sama omongan orang lain Misal nih Kayak Ilham Ilham misalnya udah gagah banget Pake kemeja Mau pergi ke reuni SMA gitu Misalnya kan Di depan kaca udah Kayaknya gue udah ganteng banget gitu Udah rapi Kemejanya udah bagus gitu Tiba-tiba Pas mau menuju ke reuni itu Ketemu sama salah satu tetangga Terus dia bilang kayak gini Eh Ilham Gak cocok deh Kok baju sama celananya tuh Kayaknya gak matching Kan Kayaknya juga gak matching Sama warna kulit kamu gitu Nah kritikan kayak gitu Kita nih Yang tadinya udah semangat banget Mau pergi reuni Pasti jadi down dong Bahkan gak jarang Hal itu bikin kita jadi Gak jadi pergi Gara-gara di komen gitu penampilannya Bener itu pernah terjadi? Kayaknya pernah ya Nah itulah teman-teman Yang menyebabkan kita Melakukan self-blaming Untuk itu Disini Aku Diva Augusti Adal Mengajak Teman-teman semua Untuk berhenti Melakukan self-blaming Kenapa? Karena tanpa teman-teman sadari Self-blaming yang sering teman-teman lakukan itu Menyakit Memberikan dampak yang sangat besar sebenarnya Untuk Tubuh kita gitu Untuk diri kita sendiri Atau untuk kemajuan kita Dapatnya apa? Itu yang pertama Yang pertama adalah Menghambat diri sendiri Menghambat diri sendiri dalam artian Kayak tadi kan Ilham udah semangat banget Mau pergi ke reuni gitu kan Misalnya Ilham lagi ngerintis bisnis gitu Nah harapan si Ilham nih Dengan pergi reuni Dia jadi ketemu teman-temannya lagi Terus tiba-tiba Dia Salah satu temannya Ternyata ada yang investor gitu Jadi mau nginvest bisnis Ilham Kan itu bisa terjadi kan Ada peluang seperti itu gitu Saat Dia mau gitu Pergi ke reuni Tapi karena dia ngeliatin self-blaming tadi Yang nyebabin dia jadi insecure Dan gak mau pergi Akhirnya Akhirnya itu menghambat Kemajuan dia gitu Yang harusnya dia bisa Mendapatkan investor Jadinya gak jadi gitu Yang harusnya dia bisa lebih Kasih tau nih sama teman-teman yang lain Gue udah sukses loh sekarang gitu Ini yang mau gue lakuin gitu Jadi terbatas Gara-gara kita ngelakuin self-blaming tadi Yang kedua adalah Mempermalukan diri sendiri Tadi kan salah satu contoh Saat kita lagi ngaca tuh Tiba-tiba kita ngerasa Kok gue jelek banget ya gitu Kok gue dekil banget gitu Kita ngaca kayak gitu kan Itu kan artinya Bagaimana orang lain bisa Menghargai kita Sementara kita sendiri itu Gak pede dengan apa yang kita punya gitu Kalau kita sendiri aja Gak percaya diri gitu Bagaimana orang lain Percaya Kalau kita tuh punya nilai gitu Saat kita sendiri Mempermalukan diri kita Berikutnya itu bisa Menyebabkan depresi Ini yang paling bahaya sih Sebenarnya teman-teman Dari self-blaming Nih aku kasih Satu contoh kasus ya Teman-teman saya kasih Teman-teman bisa buka Di Youtube-nya Mas Aji Mas Aji ini merupakan Salah satu aktivis kesehatan mental Dimana Mas Aji ini Cerita gitu Bahwa salah satu kliennya Itu pernah cerita sama dia Kayak gini teman-teman Mungkin disini ada yang relate juga Sama cerita ini Jadi kliennya itu Udah pacaran gitu kan Sama cowoknya Kayaknya ini cewek Jadi mereka udah pacaran Kurang lebih selama 8 tahun Tiba-tiba nih Si orang tua Si cewek itu bilang Kamu harus putus Sama cowok kamu Pokoknya gak boleh Lanjut sampai ke jenjang pernikahan Karena Kalau misalnya dilanjutkan Si cewek tadi Gak dapet harta warisan Harta warisannya itu Banyak gitu intinya Terus Yang dilakuin cewek tadi Apa Yang dilakuin Yaudah deh gitu Dia rela untuk memutuskan pacarnya Padahal mereka sama-sama Masih sayang Udah 8 tahun Loh bareng-bareng Gila aja kan Gak saling sayang Sama-sama lain Nah dia rela nih Mutusin pacarnya Cuman demi Dapetin harta warisan Yang dijanjikan itu Akhirnya apa Ya pertamanya sih Yaudah ini demi harta warisan Gak kerasa gitu Tapi sehingga berjalannya waktu Dia makin merasa bersalah Jadi perasaan bersalah Akan keputusan yang dia ambil Itu akhirnya menghantui dia Secara terus-menerus Dia jadi punya pikiran Coba aja ya dulu Aku memperjuangkan cinta kami Gitu kan Pasti aku sekarang lebih bahagia Gak tertekan kayak sekarang Aku jadi gak mikir yang aneh-aneh Gitu Tapi karena itu Karena dia terus menyesal Dan perasaan bersalah Karena dia gak milih cowoknya Itu menghantui dia Terus-menerus Yang mengakibatkan Dia menjadi depresi Dan harus pergi ke psikiater Untuk mendapatkan Pengobatan yang lebih profesional Itu artinya teman-teman Dampak self-belaming ini Ternyata memang Beren-eren berbahaya gitu Karena dari yang awalnya Cuma untuk menghambat Kemajuan diri kita Itu bisa berakibat Kepada penyakit mental Yang lebih serius Untuk itu Di sini sekali lagi Aku mengajak teman-teman semua Untuk yuk Yuk stop Nyalahin diri kita sendiri Atas semua kejadian Yang sebenarnya kadang itu Bukan salah kita Dan apa yang harus kita lakukan Untuk bisa berhenti Melakukan self-belaming ini Yang udah terus-menerus Kita lakukan nih Yang pertama itu harus Nubah sudut pandang Caranya gimana Caranya kayak tadi tuh Misalnya nih Kan kita tadi lagi nongkrong tuh ya Tiba-tiba teman kita Langsung bad mood Langsung nanggapinnya tuh Nggak asik gitu kan Nah Kita tuh harus Nubah sudut pandang Kayak Oh iya Mungkin dia jadi bad mood Gara-gara Dia habis berantem kali Sama pacarnya Tiba-tiba langsung nongkrong Ya wajar dong ya Emosinya jadi nggak stabil Karena ada permasalahan yang belum selesai Jadi ubah Sudut pandang yang lebih besar Buka semua kemungkinan-kemungkinan Bahwa Bukan cuma kita Gitu loh Tapi maksudnya Ada banyak kemungkinan Yang menyebabkan Komunikasi yang terjadi Antara kita dan mereka Itu nggak efektif Dan akhirnya Berantakan dan terjadilah Permasalahan Jadi mulai sekarang Ubah sudut pandang Jangan hanya berpatokan pada Kesalahan itu tertumpu pada kita Terus yang ketiga nih Mencintai diri sendiri Ini self-love Aku yakin banget Teman-teman disini Udah sering banget dengerin Campaign tentang self-love Dimana itu penting banget Kayak tadi Sampai kapan sih Sampai kapan Kita tuh harus ngikutin Apa yang orang lain mau Gitu Kayak tadi Amso dikomentarin Bajunya nggak cocok Atau gimana Bahkan ya Sata Amso udah jadi Desainer profesional Banget Yang udah internasional Tetep akan ada kritikan gitu Terhadap karya-karyanya Jadi nggak akan pernah 100% Ada orang yang support Sama apa yang kita punya Jadi udah kodratnya kayak gitu Bakal ada selalu hate comment gitu Untuk itu Ya kita harus berdiri di atas diri kita sendiri Jangan sampai kalian kehilangan diri kalian sendiri Untuk mengikuti apa yang orang lain mau Karena kita hidup Bukan atas dasar ekspetasi orang lain Tapi kita hidup Atas motivasi diri kita sendiri Dan yang terakhir Yang harus teman-teman lakukan Untuk berhenti Maka self-blaming adalah Fokus pada solusi Bukan kesalahan Karena self-blaming ini tadi hadir Karena ada suatu permasalahan ya Jadi saat ada suatu permasalahan Jangan permasalahannya aja yang dipertimbangkan Tapi bagaimana kita bisa mencari jalan keluar Untuk permasalahan tersebut Untuk itu Kalau tadi misalnya kita berantem Gara-gara miskomunikasi lah Antara kita sama teman segeng kita Yuk kita pikirin solusinya apa Jangan berlarut-larut mikirin Kok tiba-kenapa ya Kok tiba-tiba dia kayak gitu Kok tiba-tiba dia jadi bad mood Apa tadi aku keterlaluan Jadi jangan berlarut-larut mikirin masalahnya gitu Tapi pikirin solusinya Oh dia bad mood ya Yaudah deh Kalau gitu berarti aku harus minta maaf sama dia Supaya masalahnya lebih clear Kita sama-sama gak ada ngerasa gak enak satu sama lain Dan akhirnya hubungan kita tetap terjaga gitu loh Nah itu teman-teman Itu dari aku sekali lagi Aku tugasin banget Untuk yuk berhenti ngelakuin soft bombing Sampai kapan sih Kita harus menghakimi diri kita sendiri Yuk berhenti Karena gak segala sesuatu yang kita lakuin itu Adalah salah kita gitu loh Memang kita harus bertanggung jawab Terhadap permasalahan yang kita buat Tapi selalu ada kemungkinan Bahwa bukan salah kita gitu Untuk itu stop Stop kalian nyalahin diri kalian sendiri secara terus menerus Karena itu bisa membahayakan diri kalian sendiri Kita hidup bukan untuk Menjadi sedikit lebih egois Menjadi sedikit lebih egois Itu kadang-kadang dibutuhkan teman-teman Jangan terlalu merasa bahwa apa yang kita lakukan Itu semuanya salah Dan akhirnya kita jadi lebih ngerasa rendah diri Dan ngerasa kayaknya seolah-olah Kita gak pantas gitu untuk berada di dunia ini Padahal kan setiap orang memiliki hak hidup yang sama Untuk itu sekali lagi Yuk kita sama-sama berhenti melakukan Self-flaming Oke terima kasih atas waktunya malam ini Mohon maaf atas segala keperangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton